Y.O. Oknum Kepala Desa di Kecamatan Fatokopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan dilaporkan oleh seorang wanita ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Setempat dan dalam laporan itu Oknum Kades dituding hamili guru sekolah dasar berinisial M.T. namun enggan bertanggung jawab. M.T. seorang ibu guru sekolah dasar di Kecamatan Fatokopa akhirnya melaporkan Oknum Kepala Desa Kiki ke Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT pekan lalu. Ia melaporkan Oknum Kades lantaran diduga enggan bertanggung jawab setelah menghampilinya. Saat memberikan keterangan pada petugas Dinas P3A, M.T. mengaku selain menghamili dirinya, Oknum Kades juga meminta untuk menggugurkan janin hasil hubungan klub itu. Pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten TTS yang dikonfirmasi mengatakan segera menindaklanjuti laporan tersebut. Kepala desa yang sebenarnya menjadi sebuah toko panutan di tingkat desa dan kami akan melaporkan itu secara tertulis kepada Bupati Timur Tengah Selatan. Tembusannya akan kami berikan juga kepada Dinas PMD dan juga kepada Kecamatan. Kita akan melaporkan ini kepada selain kita BAP, hasil dari BAP ini akan kami mendampingi korban juga untuk melaporkan kepada APH. Hal ini kepada Polres, yaitu lewat unit BPA. Akibat kejadian itu, saat ini M.T. tak lagi mengajar sebagai guru sekolah dasar. Saat ini korban sedang dititip pada selta rumah aman untuk mendapat penguatan secara psikologi. Terkait dengan tudingan tersebut, Oknum Kades Kiki yang dikonfirmasi melalui handphone selulernya tegas membantah tudingan itu dan akan segera melakukan klarifikasi. Dari Timur Tengah Selatan, NTT Sefnat Besi, Tim AY News melaporkan.